Hai welcome back to my channel jadi temen-temen di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian cara merawat bibir agar tidak hitam dan kering jadi buat kalian yang penasaran kalian wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk support channel nya erika anugah dengan cara subscribe like comment dan share dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku nah jadi temen-temen video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian tips mencerahkan bibir ataupun mengembalikan warna pink alami pada bibir dan memberi efek sehat dan serta tidak pecah-pecah jadi buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang ingin tahu kalian wajib banget tonton sampai habis nah jadi temen-temen di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian dan rekomendasiin ke kalian cara alami mengembalikan warna bibir ke warna semula jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan dengan jeruk nipis jadi jeruk nipis diperkaya dengan kandungan vitamin C buah ini akan membantu mengangkat sel kulit sel kulit yang mati sehingga kulit bibir akan bergeber regenerasi dengan baik hal ini akan membuat warna bibir anda menjadi merah secara alami lalu yang kedua bisa menggunakan dengan lemon jadi sama saja seperti jeruk nipis lemon juga dapat menghilangkan warna gelap pada bibir sehingga mengembalikan warna bibir secara merah alami dan lagi yang ketiga kita itu bisa menggunakan madu jadi madu itu mengandung glukosa dan fruktosa yang akan memberi epidermis untuk membuat kolagen baru dengan begitu warna merah bibir dapat terlihat secara alami yaitu dengan cara campur madu dengan gula dan gosok-gosokkan para bibir kalian yang selanjutnya kalian bisa menggunakan dengan kulit jadi cara menghilangkan bibir hitam dan kering secara alami yaitu dengan menggunakan kunyit kunyit juga berguna untuk menghilangkan bibir hitam dan kering jadi dengan cara menumbuk halus kunyit lalu oleskan pada bibir dan diamkan kurang lebih selama 15 menit dan tinggal dicuci jadi yang selanjutnya kalian bisa gunain susu jadi karena susu itu mengandung asam laktat yang ada dalam susu efektif sebagai cara menghilangkan flek dan noda hitam di bibir yaitu dengan cara mengoleskan susu murni pada bibir anda selama 15 menit dapat bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan yang selanjutnya kalian bisa gunain minyak zaitun jadi minyak zaitun mengandung vitamin E dan vitamin K yang dapat digunakan sebagai cara menghilangkan bibir hitam menjadi merah secara alami yaitu dengan cara cukup diolesin saja ya lalu yang selanjutnya kalian bisa gunain minyak almon jadi kandungan dari properti emolien dalam minyak almon memberikan kemampuan untuk memajakan dan menghaluskan kulit bibir agar warna bibir yang semula kusam dapat menjadi merah secara alami yaitu dengan cara mengoleskan minyak almonnya setiap hari yang selanjutnya kalian bisa gunain dengan minyak lapa jadi cara memerahkan bibir secara alami dengan menggunakan minyak lapa akan membantu beregenerasi lebih cepat jadi selanjutnya kalian bisa gunain gula yaitu gula pasir dengan dapat dijadikan sebagai skrap alami jadi tekstur gula akan mengangkat sel kulit mati pada bibir dengan lembut yang selanjutnya yang selanjutnya kalian bisa gunain alpukat jadi antioksidan dan vitamin dalam alpukat baik untuk kesehatan kulit apalagi alpukat mengandung lebih dari 25 nutrisi yang penting bagi tubuh yang perlu anda lakukan adalah haluskan daging alpukat lalu oleskan pada bibir dan diamkan selama kurang lebih 15 menit lalu dicuci jadi yang selanjutnya kalian bisa gunain dari buah strawberry jadi buah strawberry merupakan pemerah bibir yang alami karena mengandung vitamin C tidak hanya vitamin C strawberry juga terdapat antioksidan yang membuat warna strawberry menjadi terang jadi yaitu dengan cara belah strawberry menjadi dua bagian dan lalu oleskan pada bibir kalian dan diamkan selama kurang lebih 15 menit jadi selanjutnya kalian bisa gunain delima jadi kandungan delima yang menonjol dalam polifenolnya polifenol merupakan antioksidan yang mampu menangkal radikal yaitu anda hanya perlu men membuat jus satu buah delima lalu oleskan pada bibir kalian dan selanjutnya kalian bisa gunain mentimun jadi mentimun yang mempunyai kandungan air yang tinggi dapat melebabkan bibir agar bibir dapat merah secara alami dan rutinlah menggosok timun pada bibir anda selanjutnya kalian bisa gunain vitamin kentang jadi kentang kaya akan vitamin dan mineral yang dapat membantu mempercepat proses regenerasi pada kulit sehingga dapat digunakan sebagai cara menghilangkan bibir hitam menjadi merah yaitu dengan cara haluskan kentang dan oleskan pada bibir dan diamkan selama kurang lebih 15 menitan nah jadi yang selanjutnya kalian bisa gunain daun mint jadi daun mint akan memberi sensasi dingin pada bibir jadi daun mint juga kaya akan mengandung vitamin dan mineral yang dapat memerahkan bibir secara alami yaitu dengan cara haluskan kurang lebih 3 lembar daun mint lalu oleskan pada bibir dan diamkan selama kurang lebih 15 menitan dan lalu bisa kalian bilas dengan air bersih jadi yang selanjutnya kalian bisa gunain lidah buaya jadi lidah buaya ini umumnya sama seperti mentimun yang dapat memerahkan bibir secara alami yaitu dengan cara oleskan gel lidah buaya pada bibir anda dan diamkan kurang lebih selama 15 menit dan lalu dibilas jadi ini untuk lidah buayanya itu yang asli ataupun langsung dari tanamannya dan yang selanjutnya kalian bisa gunain es batu jadi es batu akan membuat pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah pada bibir akan menjadi besar sehingga bibir tampak merah secara alami yaitu dengan cara gosokkan es batu pada bibir selama kurang lebih 15 menit setiap harinya jadi yang selanjutnya kalian bisa gunain pasta gigi jadi pasta gigi yang kayak akan magnesium, selenium, kalsium, kalium dan berbagai mineral lainnya baik untuk mempercepat proses regenerasi kulit aplikasikan pasta gigi pada bibir, diamkan selama kurang lebih 15 menitan lalu bilas dengan air bersih untuk hasil yang maksimal kalian bisa gunakan secara rutin nah jadi teman-teman dari beberapa bahan-bahan ataupun dari beberapa yang bisa untuk memerahkan bibir secara alami dan mengembalikan warna kulit bibir secara pink natural alami lalu mengurangi pecah-pecah pan bibir itu adalah salah satu ataupun beberapa dari bahan yang bisa kalian gunain jadi buat kalian yang mungkin merasa memiliki bibir yang hitam kalian mungkin gak pede dong dengan penampilan apalagi untuk bibir yang mungkin pecah-pecah akan membuat kulit bibir kalian menjadi kering hingga terluka nah jadi teman-teman itu dia dari beberapa bahan-bahan yang bisa kalian gunain secara alami untuk mengembalikan warna bibir kalian lagi jadi buat kalian yang mungkin bingung kalian bisa coba salah satu dari bahan-bahan yang aku sebutin tadi siapa tau bisa bermanfaat dan berpengaruh pada kalian jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah cobain dari bahan-bahan yang aku sebutin sebelumnya tadi kalian boleh komen di bawah ini bagaimana hasilnya ketika kalian pakai dan buat kalian yang mungkin baru ingin cobain kalian boleh cobain salah satu dari bahan-bahan yang aku sebutin tadi nah teman-teman jadi buat kalian yang mungkin ingin cobain secara alami untuk memerahkan bibir secara natural kalian bisa cobain dari beberapa manfaat yang telah aku sebutin sebelumnya tadi nah jadi teman-teman buat kalian yang mungkin bingung untuk memerahkan bibir secara warna alami ataupun secara natural kalian bisa cobain salah satu bahan dari yang telah aku sebutkan sebelumnya tadi dan buat kalian yang mungkin masih bingung kalian bisa cobain bahan-bahan yang mungkin mudah ditemuin di tempat kalian Nah jadi teman-teman itu dia Beberapa dari manfaat untuk Memerahkan bibir secara alami Semoga bermanfaat buat kalian Yang sedang mencari manfaatnya Dan yang sedang mencari Cara untuk memerahkan bibir secara alami Oke baiklah teman-teman Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Video ini sampai habis Jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Anugrab Biar aku tambah semangat bikin videonya Yaitu dengan cara subscribe Like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke see you next video Bye bye